Allah dalam hadis kudsi mengatakan Inni khalaqtu ibadi hunafa Sesungguhnya aku Allah menciptakan hamba-hambaku itu asalnya lurus Hunafa, dari kata hanif Hanif itu lurus Tetapi, makanya kenapa setiap orang lahir dikatakan Yuladul Al-Fitr lahir dalam keadaan fitrah manusia Kenapa? Karena ketika dia baru muncul di bumi Itu Allah kasih dia modal Yaitu seberkas cahaya ilahiyah yang Allah masukkan dalam kalbunya Setelah Allah masukkan dalam kalbunya itu Kemudian satu titik cahaya Allah itu menyebar ke kalbunya itu Sehingga kalbunya itu bening, bersih, dan bercahaya Maka dia fitrah Tetapi setelah dia hidup di buminya Allah Kemudian bermacam bentuk rekaman duniawi Persona-persona duniawi, nikmat duniawi Ada di sekitar dia Kemudian mulailah dia berbuat dosa Muncul satu nokta hitam Masuk di hatinya Kemudian nokta hitam tersebut ternyata semakin hari semakin banyak Kemudian dia menjadi hamba Allah yang tak memiliki waktu mungkin Atau dan lain sebagainya Kemudian tidak cepat-cepat beristighfar Tidak cepat-cepat mempersihkan dosa tersebut Sehingga yang tadinya kalbunya itu bercahaya Reduk cahayanya Kalau dibiarkan bisa menghitam Hamba Allah yang ingin mempertahankan cahaya Yang ada dalam hatinya itu Maka Allah katakan Allah masukkan cahaya lagi ketika dia berbuat dosa Dia beristighfar Dia minta ampun Kemudian dia merapatkan lagi dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah masukkan lagi cahaya itu Nabi-Nabi katakan Sesungguhnya cahaya Allah itu Kalau masuk dalam hati manusia Maka hatinya itu akan menjadi terbuka dan dilapang Ada doa yang sering kita baca Rabbi syrahli Itu kita minta Allah lapangkan dada kita Agar cahaya Allah itu tetap ada dalam kalbu kita Ulama mengatakan sadar itu Dia berada di permukaan Sadar itu permukaan Dia sebelum kalbu Maka ketika kita minta sama Allah agar sadar ini Dada ini terbuka Biar kalbu kita ini bercahaya Kita minta dilapang Kita minta Allah lapangkan Kalau Allah sudah lapangkan Maka cahaya Allah bisa masuk Bagaimana mungkin cahaya Allah bisa masuk ke kalbu kita Tanpa ada keterbukaan dari sadar kita Dada kita ini Nah jama'in dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama itu dari cirinya Nabi katakan Atta jafa anjaril huru Orangnya tidak Orangnya berusaha dirinya untuk menjauhi negeri yang penuh dengan kepalsuan Tidak Pesonaknya sama dunia itu dia Tahan Zaman sekarang Orang sudah punya banyak Masih rasa kurang kan Rakus Kurang Makanya Kata Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala Arba'atun min zulmatil kalbi Ada empat hal yang membuat hati itu jadi gelap Kata beliau yang pertama Batnun syaba'an Perut yang kenyang Perut yang kenyang Jadi orang yang sering isi perutnya Kalau perut sering kenyang Hati gelap Orang kalau perut kenyang malas Radiyallahu ta'ala habis makan Pengennya apa Leha-leha kan Maka kalau kita baca riwayat ulama-ulama zaman dahulu itu Mereka Perut mereka lebih sering kosong Ketimbang penuh dengan makanan Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Beliau Makannya sehari semalam cuma sekali Habis Isya Menurut riwayat Habis itu gak makan lagi Sampai ketemu Isya lagi Tapi produktif kan Produktif Banyak buku yang beliau Tulis termasuk kitab Riyadu Salihi Yang dibaca oleh Umat saatiru dunia Dikaji sampai saat ini Dan ulama-ulama yang lainnya Yang kedua kata Abdullah ibn Mas'ud Sohbatul zalimin Sohbatul zalimin Bergaul Atau bersahabat Dengan orang-orang zalim Sohbatul zalimin Ini bahaya Walaupun cuma bersahabat Walaupun kita tidak Zalim Kita tidak zalim Seperti dia Kata Abdullah Maksud Dijaga Jangan bergaul Jangan bersahabat Dengan orang zalim Nah di Kita ini terkadang Bukan hanya bersahabat Mendukung yang habis-habisan Kadang-kadang gak dapat Apa-apa juga Mungkin karena dikasih Kesempatan foto Sekali dua kali Bersama si zalim itu Oh di belain Hatinya jadi gelap Karena dia bergaul Sama orang zalim Allah gelapkan hatinya Yang ketiga Nisyan Az-Zunub Al-Madiyah Melupakan Dosa-dosanya Di masa lampau Dia abai Sama dosanya Dia ingat dosa orang lain Kan banyak sekarang orang Suka ingat dosa orang Aib orang Aib orang Dikorek Sampai Yang Sepuluh tahun belakangan Lima belas tahun belakangan Dikorek semuanya Kata Ibrahim Ibn Adham Dia pernah bilang Sama salah satu Dia pernah bilang Di Penduduk kota Basra Ketika dia masuk Kota Basra Dia bilang Wahai kalian Penduduk kota Basra Aku melihat Banyak diantara kalian Gelap hati kalian Terus disebut Tentang Penyebab hati mereka itu gelap Dia sebut Sepuluh bahkan Lebih banyak Ketimbang yang disebut Soalnya Abdullah Ibn Mas'ud Sepuluh yang disebut Termasuk Dia mengatakan Kalian Mengenal Allah Araftumullah Kalian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi kalian tidak menunaikan Haknya Allah Kenal Allah Iya Tapi tidak menunaikan Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kalau ditanya Siapa Tuhan kita Kita jawabnya Siapa? Allah Kita sudah tunaikan Haknya Allah Allah ini punya Hak atas kita Dalam hadis Kudsi Allah bilang Ya Ibn Adam Ana laka muhibba Wahai anak Adam Aku Allah Sangat Mencintainu Fabi haqi Alaika Kulli muhibba Kata Allah Demi hak aku Allah Atas dirimu Jadikanlah Engkau Aku ini Yang paling Kau cintai Jadi asalnya Apa nih Asalnya Allah ini Lebih dahulu Mempersembahkan cinta Buat kita Allah sudah kasih Duluan Kalau ada Seseorang Dia berikan Cintanya Lebih dahulu Kepada Orang yang Sangat disayangi Terus orang yang Disayangi itu Tidak membalas Cintanya Sakit gak? Yang pernah Merasakan Cintanya Bertepuk sebelah Tangan Kayak apa? Nah ini Allah ini Allah Ngumumin Lebih dulu Allah katakan Ya Ibn Adam Ana Laka Muhib Wahai Ana Adam Aku Allah Sangat Mencintainu Fabi haqi Alaika Kulli Muhibba Maka Atas Hak Aku Pada Dirimu Kata Allah Jadikanlah Aku Allah Yang sangat Kau cintai Jadi yang Membuat Jarak Kita Dengan Allah Ini bukan Allah Kita Maka Allah Pernah Bila Sama kita La tatlub Ghairi Jangan kau Minta Kepada Selain aku Wa Ana Lak Allah katakan La tatlub Ghairi Jangan minta Kepada Selain aku Wa Ana Lak Sedangkan Engkau Punyanya Aku Kalau kau Cari aku Kau Dapati Aku Masalahnya Kita cari Allah Tidak Dan selalu Cari Allah Tidak Atau Jangan-jangan Kita cari Allah Ketika Lagi Ada Masalah Lagi Ada Problem Ada Kesulitan Baru Kita Cari Allah Setelah Allah Lepas Kita Dari Ikatan Kesulitan Tersebut Kita Jauh Lagi Dari Allah Masa Allah Katakan Kalau Engkau Cari Aku Kau Dapat Ya Tapi Kalau Kau Lupakan Aku Kata Allah Kau Abaikan Aku Engkau Akan Kehilangan Seluruh Kebaikan Kata Allah Karena Sumber Kebaikan Adanya Sama Allah Nah Kita Kembali Ibrahim Dia Sebut Sepuluh Salah Satunya Berkaitan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Abul Abul Maskut Poin Yang Ketiga Tentang Penyebab Gelapnya Hati Itu Lupa Terhadap Dosa Dosa Di Masa Lampau Jadi Kita Ini Dosa Kita Di Masa Lampau Kita Harus Ingat Kita Harus Ingat Kan Suka Ada yang Mengatakan Jangan Ingat Ingat Masa Lampau Kita Ingat Buat Kita Ingat Masa Lalu Sudah Jadi Sahabat Nabi Sudah Jadi Amir Lul Muminin Masih Tiap Malam Nangis Sampai Menurut Riwayat Itu Di bawah Kelopak Matanya Umar Ada Garis Hitam Yang Memanjang Sampai Ke Dagunya Ada Garis Hitam Memanjang Sampai Di Dagunya Penyebab Katanya Likas Menangis Saking Banyak Dia Menangis Jadi Sampai Ada Garis Hitam Jadi Seperti Air Mata Berapa Banyak Air Mata Dia Yang Keluar Sampai Ada Bekas Dan Nangis Dia Ingat Ketika Masa Lalu Masa Jahiliah Dia Ibrahim Adham Dia Bilang Sama Penduduk Kota Basra Salah Satu Penyebab Hati Kalian Dua Kalian Susah Untuk Tembus Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Salah Satu Dia Sebut Dari Sepuluh Itu Dia Sebut Kalian Ini Sibuk Dengan Aib Orang Tetapi Kalian Lupa Sama Aib Dirimu Sendiri Ada Orang Sampai Bikin Program Bikin Program Acara Bahas Aib Orang Sampai Dua Jam Ada Penonton Banyak Rencananya Dia Cuma Bikin Satu Kali Tayang Besoknya Dia Lihat Ternyata Yang Like Banyak Yang Subscribe Banyak Yang Komen Banyak Dia Bikin Berseri Berseri Dia Bikin Pertemuan Berikutnya Diundang Lagi Orang Lain Untuk Ngebahas Si Fulan Terus Dibahas Berlanjut Terus Yang Lain Nonton Lihat Kayaknya Bagus Juga Niru Niru Sedangkan Yang Sedang Mengorek Aib Orang Itu Dia Juga Punya Aib Dan Bisa Jadi Aib Lebih Besar Jadi Kalau Antum Lagi Nonton Acara Seperti Itu Di Skip Itu Tiba-tiba Di handphone Antum Muncul Atau Ada Yang Kirim Di Skip Karena Antum Sedang Nonton Orang Yang Gelap Orang Yang Hatinya Gelap Dan Antum Yang Nonton Lama-lama Juga Bisa Gelap Hati Kenapa Biasanya Habis Nonton Ikut Ngebahas Terpancing Syetan Mendorong Kita Untuk Ikut Mengorek Ngorek Aib Orang Yang Keempat Kata Abdullah Ibn Mas'ud Tulul Amal Panjang Angan-angan Ini Empat Panjang Angan-angan Banyak Hayalnya Bikin Hati Jadi Gelap Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama 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 Bersama